Ya, selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali dalam rubrik diskusi di meja redaksi Syarikat ID di Kedai Rempah Saat ini salah satu anggota DPR RI Dapil Provinsi Gorontalo yaitu Pak Rahmat Gobel Sedang ramai diperbincangkan oleh publik nasional maupun publik lokal Gorontalo Karena memang terlihat keseriusan dan kesungguhan dari Rahmat Gobel Dalam semangat untuk membangun Gorontalo yang lebih maju Dengan gagasan-gagasan dan ide-idenya yang serta praktisnya yang sangat progresif Lolosnya Pak Rahmat Gobel sebagai pendatang baru di dunia politik Gorontalo Tentu saja merupakan sebuah fenomena Di mana Rahmat Gobel mendapatkan suara terbanyak dari tiga calon anggota DPR RI Perwakilan Gorontalo yang lolos ke Senayan Jakarta Di balik kesuksesan politik Rahmat Gobel tentu saja tidak lepas dari peranan tim Yang begitu bekerja dengan akurat, energi, penuh semangat dan tentu saja dengan strategi yang begitu brilian dan elegan Dan di meja kopi ini telah hadir salah satu tim ahli Semenjak Pak Rahmat Gobel memulai karir politiknya di Gorontalo Hingga saat ini sebagai wakil ketua DPR RI Republik Indonesia Beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Gorontalo Di samping saya, kita sering panggil beliau dengan Bang Mikson Yapanto Gimana kabar bang hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya sudah diundang di tempat yang sederhana ini tapi begitu sangat menarik Kenapa menarik? Karena ada ramuan ya? Herbal Untuk imun dan detoksifikasi pembersihan bakteri dan virus apa saja lah Jadi yang menarik ini Asli Gorontalo ini tanaman-tanaman kayak tanaman rempah asli Gorontalo dan tanaman rimpang juga asli Gorontalo Karena sesuai dengan visinya KGRG, memberikan UMKM dan pertanian gitu Oh pertanian, ini masuk kategori pertanian horticultural Pada siang ini kita akan ngobrol santai dengan Bang Mikson Yapanto Karena beliau beberapa minggu lalu barusan juga bersama Pak Rahmat Gobel Dan kita akan diskusi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga Gorontalo yang masuk ke saya Tentang siapa sih tim Pak Rahmat Gobel ini kok begitu sukses ya di dunia politik nasional maupun lokal Gorontalo Jadi kita langsung saja, ini ada dari warga net, teman saya juga Yang menanyakan sih, khususnya Bang Mikson Yapanto ya sebagai orang dekat, salah satu orang dekat dan tim khusus Pak Rahmat Gobel saat ini Jadi ada teman sih bertanya, kapan Bang Mikson bergabung dengan Pak Rahmat Gobel semenjak meninggalkan DPR Provinsi Gorontalo Ya makasih, jadi saya ini kan pernah menjadi angkota DPR Provinsi Gorontalo Selama kurang lebih dua priode, EDEPRO Dari partai yang kecil, partai pemerintahan Oh, partainya Yusridis sama Hendra, dulu partai besar loh itu Besar, betul Artinya dengan keterbatasan yang ada, kita bisa survive saat itu Ya kan Nah, bayangkan saja di Gorontalo ini kan, anda tahu bahwa ada partai yang besar Iya kan, itu partai Polkar, PDIP, P3, PAN Sementara PBB ini boleh dihitung, tidak diperhitungkan, boleh dikata tidak diperhitungkan Ya itulah pengalaman saya di dunia politik Tetapi bagi saya itu satu tantangan saat itu, sehingga menjadi pelajaran saya untuk langkah ke depan Ya, bolehnya untuk pindah partai itu saya sangat selektif Ya, ya Saya lihat dulu, karena saya punya pelajaran di bulan bintang Ya, ya Nah, dengan keberadaan Pak Ahmad Gobel di Nasdem itu sebenarnya patut kita sepulih Bukan saja konstituennya Nasdem, ya tetapi juga masyarakat Gorontalo Ya, ya Ada warna baru ya di politik Gorontalo yang cukup Beliau ini kan mantan menteri pengusaha nasional tetapi beliau mau menjadi caleg DPR RI Artinya beliau sudah siap mengambil untuk rakyat Gorontalo Apalagi ketika beliau terpilih jadi Wakil Ketua DPR RI Padahal Ya kan Nah, seandainya Pak Ahmad tidak terpilih Ya Mungkin kita tidak punya Wakil Ketua DPR RI Ya kan Di Di Senayan Dan ini adalah Wakil Ketua DPR RI pertama dari Gorontalo ya Iya, dari Gorontalo Rahmat Gobel Rahmat Gobel ya Rahmat Gobel ya Rahmat Gobel ya Rahmat Gobel ya Olehnya itu ketika saya cerita dulu saya bergabung ini sebelum Pilek ya Saat itu saya menjadi Ketua DPR NASDEM Pohwato Nah kemudian 2018 atau 2019 itu? Saat Pilek itu verifikasi 2018 ya Oh 2017 ya 2017 Ya sekitar situ Jadi saat verifikasi saya diberi tugas untuk menyelesaikan Karena terkait lolos tidaknya NASDEM Menjadi salah satu partai politik yang ikut konsisten di Pilek Kemarin Nah makanya saya kebetulan Pohwato agak ketinggalan Saya diberi tugas Saya selesaikan dengan bagus Di samping itu Juga Pak Rahmat Gobel memberi tugas saya yang lain Yang tidak perlu saya jelaskan Di sini Yang jelas saya dan Ovasi Ya Nah Alhamdulillah itu saya laksanakan dengan baik Kenapa? Saya bersemangat karena Figur seorang Rahmat Gobel itu Yang menjadi ikon Masalah Gorontalo Sehingga menjadi kebanggaan Bagi saya Ya diberi kepercayaan Olehnya itu salah satu anugerah yang paling terbesar dalam sepanjang hidup saya itu Diberi-beri kepercayaan Pak Rahmat Gobel Olehnya itu saya bekerja sebaik mungkin ya Karena kita tahu kan Pak Rahmat Gobel ini sebenarnya tokoh nasional ya Mantan menteri di era Jokowi jadi satu Pengusaha nasional dan semua orang internasional kenallah Kenapa Panasonic ini kan perusahaan internasional ya 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 Olehnya itu saya kira Ya kita masyarakat Gorontalo ya patut berbangga Ya ya Makanya Saya sendiri Bukan karena saya sudah bergabung sama Pak Rahmat Gobel Saya orang yang punya alasan Tidak segampang itu bergabung Karena saya punya pengalaman tersendiri Waktu Dibatukan bintang Olehnya untuk melangkah ke depan ya Saya harus sedikit mungkin ya Alhamdulillah Saya dipertemukan dengan Tokoh nasional Gorontalo yang betul-betul Ingin mengabdi untuk Gorontalo Tidak banyak juga ya Tokoh orang Gorontalo yang menjadi tokoh nasional Mau lewat Oh iya Nah Dapil Gorontalo dan Membawa investasi uang Aset pribadinya ke Gorontalo ya Pak Rahmat Gobel ini kan Saya mendengar beliau Bukan nanti Mengenal beliau Bukan nanti Ketika saya bergabung dengan partai nasib Tetapi jauh sebelumnya Saya sudah mendengar Karena kebetulan saya dari kampung Dari desa Apalagi dengan penasukin Brand penasukin Gobel Masih alamarkomai handa beliau Patek Gobel Patek Gobel Ya sehingga Apa Traktor beliau itu Keluarga beliau ya Maksudnya sudah kita ketahui Bersama yang begitu banyak Investasi sosialnya Kepada Provinsi Gorontalo Ya Untuk warga Untuk warga Gorontalo Ya Saat itu Gorontalo belum menjadi provinsi Dan jauh sebelum beliau masuk Masuk ke politik Ya Saat itu Gorontalo belum provinsi Belum provinsi Nah Cuma saat itu kan saya sering mendengar Saat itu kebetulan Saya Menjadi Menjadi Dekat dengan Almarhum Pak Iwan Bokengs Ya Kakak ipar saya Jadi sering dia ceritakan bahwa Pak Ahmad Gobel itu Seorang pengusaha yang sangat peduli Kepada Gorontalo Bahkan Beliau mau diajak Jadi gubernur saya Beliau tidak mau Ya kan Jadi banyak sumbangan-sumbangan beliau Yang tidak perlu Beliau datang Menyerahkan langsung Hanya lewat Beliau Saya sempat dengar Iya kan Saya cek juga Di beberapa orang tua Gorontalo Yang menjadi saksi hidup Mereka mengatakan Dan beliau Jarang Jarang loh Keluarga beliau itu sangat menjunjuk Adat Istiadat Ya Kalau orang ingin Menghargai Sebagai Dia warga Gorontalo Orang Gorontalo Yang pertama harus menghargai Adat Dan budaya Gorontalo Ya Nah itu yang luar biasa Bagi keluarga Rahmat Gobel yang bisa lihat ya Padahal Mereka banyak yang lahir di Jakarta Ya padahal Pak Rahmat sendiri lahir di Jakarta Lahir di Jakarta Tapi masih hidup dalam Tradisi Budaya Gorontalo Budaya Gorontalo Sangat begitu kental Iya Jadi beliau Lain dengan Mohon maaf ya Toko-toko lain Tapi beliau itu Begitu sangat menghargai Adat dan budaya Gorontalo Iya Itu cerminan loh Cerminan seorang Yang memang Ingin berbakti pada Gorontalo Kalau dia Mungkin ini juga alasan Kenapa Pak Rahmat Gobel kemudian diberi gelar adat oleh Dewan Adat Gorontalo ya Ya Sebagai Apa namanya Ada Gelar adatnya itu Nah Ini Ada juga Memberi cahaya negeri Oh iya Bahasa Gorontalonya Ada itu Saya sendiri juga Terlalu pasti ya Walaupun saya warga Gorontalo Dan itu diberikan pada saat umurnya masih muda Oh sudah diberikan gelar adat itu Usianya kalau tidak salah baru 33 tahun ya Sejak Pak Rahmat masih muda gelar adat itu diberikan Oh bukan saat mau pilih pemerintah kemarin Bahkan beliau Kalau yang lain kan sudah jadi pejabat Sebelum beliau jadi Gubernur kepala Beliau masih pengusaha sudah diberikan Jadi beliau sebelum menjadi menteri kemarin Di Kelar adat itu sudah Sudah Dapat oleh Dewan Adat Ya mungkin karena saat itu Toko-toko kita Seperti Pak Almarhum Ibu Tukihe Ya Ya Pak Almarhum Amat Bekaya Pak Almarhum Dakit Budihu Almarhum Iwan Bokis Ya karena Tidak mungkin mereka sepakat memberikan adat Kemudian juga toko-toko adat Kalau Pak RG itu Tidak punya konstribusi Ya Kepada Repervisi Gorontalo Ya Karena syarat-syarat itu Yang telah memberi Sumbangsi Kepada Gorontalo Ya bukan hanya Dari segi agama Tapi ini adat Ya Adat Adat Dan nilai-nilai Gorontalo yang masih di Jalankan Jalankan Ini juga yang Harus di clearkan Ya Jadi itu yang membedakan Beliau dengan toko-toko lain Belum lagi sumbangsi Terhadap Gorontalo Ya Baru disitu saja Saya kira Kita harus Mengakui Bahwa Keluarga Beliau Semuanya Ya Ya Jadi Ini Apa ya Memang banyak informasi Yang Warga Gorontalo Belum Mengetahui ya Seperti tadi Gelar Adat Pak Rahmat Gobel Ternyata Saat masih Beliau muda Ya Maris di kisaran umur 33 tahun Ya Ya Karena dulu beliau kan Memberi konstribusi Terkait pembangunan Masjid Raya Kota Gorontalo Oh Oh Kemudian Membangun rumah adat juga Ya Pulau Hupa Itu rumah adat Gorontalo Yang ada di dekat Belak Kemudian masjid-masjid di kecamatan-kecamatan Dan Kayak Limboto Isimu Tapa Ya kan Dan lain-lain mungkin ya Sampai Bolemo Beliau Sangat Memberi konstribusi besar Pembangunan Sebelum beliau jadi pejabat negara Dan Dan itu uang pribadi Ya Ya Itu Yang mana Sembako yang bukan hanya Sekarang Tetapi 15 tahun lalu sudah dilakukan Bahkan Kesapi Korban pun Ya 10 tahun lalu sudah dilakukan Bukan nanti sekarang Hal ini sebenarnya tentu saja ya Satu inspirasi ya Buat generasi Gorontalo ya Yaitu ketika Bukan cuma generasinya Bagi tokoh-tokoh Gorontalo Bagi tokoh-tokoh Gorontalo Ini adalah satu contoh yang Contoh Beliau memberi contoh Beliau bukan hanya Berkata-kata Tapi Beliau betul Betul Melaksanakannya Mewujudkannya Ya Gitu Iya Ini ada juga Bang Mik Apa ini Teman-teman juga Komunitas kita ini Tanya Seperti apa Keinginan Pak Rahmat Gobel Untuk mengabdi di tanah Leluhur Padahal beliau pengusaha Papan atas loh Bahkan termasuk 100 orang Terkaya Menurut majalah Forbes Gimana Ya Seperti yang tadi Saya utarakan Bahwa Satu hal ya Yang beliau Saya katakan bahwa Ketika Almar Ketika ayahandanya Sebelum wabat itu Punya wasiat Mereka Untuk dikuburkan di Tanah Leluhur Gorontalo Ya Kenapa Ditanya Pak Kenapa Kenapa harus Ya supaya kalian lihat-lihat Gorontalo Sebagai tanah Leluhur kalian Karena Kalian semua ini lahir di Jakarta Ya Dengan fasilitas yang ada dan segala macam Bisa saja Ada orang sudah melupakan daerahnya Tetapi beliau Sekalipun dengan fasilitas Dengan Apa Kapasitas sebagai seorang pengusaha nasional Yang sudah bergaul internasional Beliau tidak pernah melupakan Daerah asal Leluhurnya Ya Dan itu sebagai wasiat Makanya Harus Dilanjutkan Oleh Trah Gobel Seseorang keluarga Al-Mahrum Muhammad Taib Gobel Ya Nah Kebetulan Pak Ahmad Gobel ini adalah Anak laki-laki tertua Ya Dari Al-Mahrum Muhammad Taib Gobel Nah Olehnya itu Beliau mau Dicalonkan Partai Nasdem Dari Dapil sini Dalam rangka itu Memwujudkan Cita-citanya Visinya tentang Gorontalo Ya Kedepan Ya kan Untuk menyisitrakan Gorontalo Karena Terus saja beliau katakan Nah Dengan hasil yang kemarin Dimana Hasil BPS Ya Badan Badan Pusat Statistik Ya Nah Gorontalo Masih daerah Lima Termeskit Ya Beliau sendiri kan malu Ya kan Olehnya Beliau Beliau Bergerak hatinya Sebagai motor Untuk Dalam rangka Mesejahterakan Masyarakat Masyarakat Provisi Gorontalo Ya Tapi ini kan butuh proses Ya Nah butuh proses Dan butuh dukungan Kita semua Ya Karena ini tidak akan Bisa terrealisasi Tanpa dukungan Seluruh Masyarakat Provisi Gorontalo Baik tokoh-tokohnya Dan juga Masyarakat Dilapis bawah Termasuk saya Ya Makanya Olehnya saya Berkeinginan Bangga Menjadi bagian dari beliau itu Kebanggaan Menjadi pembantu beliau Apalagi Cita-cita dan visinya Untuk Gorontalo Ya Apalagi Gorontalo kan Sekarang juga Masih dalam masa Pandemik ya Nah ini Masa pandemik kita cerita Mungkin Bisa saja Dari urutan lima Termiskin Bisa saja sudah naik Jadi empat termiskin Nah Karena memang ekonomi tidak jalan Coba bayangkan saja Ini kebetulan Dua tahun kembang saat Awal pandemi Beliau begitu peduli Terang besar Gorontalo Sehingga Tanpa menunggu Uang APBN Uang segala macam Dari Pemerintah Beliau Mengeluarkan dari Pribadinya Terutama untuk Sumbangan ke rumah sakit Rumah sakit Rujukan APD dan Suka Sampai Ide-idea perbatasan Kemarin kita bekerja Ya Karena apa Ya itu saya bilang Kemudian Beliau Dan itu jarang dilakukan Bukan jarang Mungkin tidak pernah dilakukan Toko-toko Selain Rahmat Itu dengan Anggaran pribadi Beliau Tanpa menunggu Karena ini kan sempatnya Darurat Jangan menunggu lagi Ini perlu Bagaimana menunggu Anggaran segala macam Sementara Sementara Masyarakat Sangat memerlukan Di rumah sakit Rumah sakit Sampai sekarang pun Kemarin beliau Reses Menyumbang ventilator Ya kan Ke rumah sakit Rumah sakit Sebelumnya beliau sudah Telepon Menteri Kesehatan Tetapi sebelum ada Realisasi dari Pemerintah Pusat Beliau bergerak dulu Dengan dana pribadinya Nah itu kan luar biasa Pak Ini juga ada Kawan bertanya nih Ini memang yang Lagi dibahas-bahas ya Anggota-anggota dewan Itu Jadi Hampir setahun Pengabdian Pak Rahmat Gobel Kira-kira Atau Bang Mik yang memang Dekat dengan beliau ya Kenaga ahli atau staff ahli Apa saja sih yang Sudah Dibuat para Mark Gobel di DPR RI DPR RI Atau yang beliau ambil Program Program-program Untuk Gorontalo Ya Seperti kita ketahui kan Pak RG atau KKRG kan Kemarin ada launching Terkait dengan Buku beliau Pengabdian selama setahun Di DPR RI Itu Itu Boleh dikatakan Baru beliau yang melakukan itu Sebagai Pertanggungjawaban Kepada rakyat Ini loh yang saya lakukan Oh bikin bukunya ya Oh iya Pak ini gak ikut ya Kemarin Oh enggak sempat saya Tapi itu Buku-bukunya sudah Dibagikan ke masyarakat Sudah ya masyarakat Sudah dibagi masyarakat Itu sebagai bentuk Pertanggungjawab Pertanggung beliau selama setahun Ya Pengabdian beliau Dalam rangka Membangun Provinsi Gorontalo Tentu dengan Kendala yang ada Dengan solusi-solusi yang beliau Utarakan di buku itu Nah Selama setahun Ini ya Terus saja Di masa pandemi ini Memang agak Sedikit kesulitan Seperti anda ketahui Bahwa memang Anggaran sekarang itu dipatasi Semua Repokusing Ya betul Repokusing anggaran Terkait dengan Penanganan Covid Pandemi Covid ini Tetapi Bagi Seorang Rahmat Gobel Itu tidak menjadi Suatu Halangan Untuk Memberikan konstribusi Kepada Rakyat Gorontalo Provinsi Gorontalo Karena kapasitas Sebagai wakil Sebagai anggota DPR DAPIL Gorontalo Nah Satu hal yang perlu Kita Syukuri Dengan kapasitas Beliau sebagai wakil ketua Sehingga Beliau mudah Untuk melakukan komunikasi Kepada menteri-menteri Terkait Ya Sehingga Banyak program Yang beliau sudah bawa kemari Sekalipun masa pandemi Jadi banyak sahabat-sahabat Yang sekarang jadi menteri ya Saya beri contoh saja Ada program BSPS Ya Kemudian Program Bias itu Apa Yang perumahan itu ya Perumahan ya Yang subsidi itu Jadi Jadi Rumah Gratis Dibikinkan Atau Dibuatkan Jadi ada subsidi silam Dibuat Dibuatkan 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 Dari Paut Sudah di Diberikan Pembekalan Agar mereka Kedepannya Bisa Tentu Peruntuk Masyarakat Kaya Masyarakat Nah Jadi Nah Nah Saya jelaskan Ada juga rumah susun Untuk perawat Rumah sakit Untuk nakis Kesehatan Ada juga Untuk alherat, pesantren di Tilamuta, Boalemo, banyak-banyaklah, kemudian juga bantuan-bantuan beliau terkait dengan APBD, kemarin terakhir ventilator, kemudian mesin-mesin peralatan pertanian, bibit, sudah kemarin diserahkan, itu sudah tahap kedua, sebelumnya sudah ada. Nah sekarang begini Bang Nik, saat Bang Nikson menjadi anggota DPR di Provinsi Gorontalo, apa sih yang membedakan dengan saat ini yang menjadi tim ahli atau staf ahli Pak Rahmat Gobel di DPR RI? Karena saya lihat Bang Nikson ini terbang dengan pesawat ke sana kemari, bahkan sampai di luar negeri apa itu, itu nggak capek juga. Atau punya satu pengalaman tersendiri yang asik dan memang tantangan atau memang inilah konsekuensi sebagai salah satu pejuang rakyat. Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan ya, kenapa semuanya kan ujung-ujung yang berbedaan kepada rakyat. Ketika saya menjadi anggota DPR juga itu tujuan saya bukan untuk mencari pekerjaan, ya kan? Kalau pekerjaan mungkin saya tidak mundur dari pekerjaan saya di Jakarta, yang menjanjikan. Dulu Bang Nikson, saat anggota DPR Provinsi di komisi berapa? Saya dari komisi 1, 3, pembangunan, komisi pemerintahan, pembangunan, sampai komisi kesehatan ya. Sempat juga di komisi kesehatan ya? Ya, pindah-pindah sosial. Jadi kemudian saya jelaskan bahwa ada yang membedakan kenapa Pak Rahmat Gobel itu, mungkin ya, ini mohon maaf ya, tanpa menyampingkan tokoh-tokoh lain, anggota DPR. Ini diceritakan juga sama teman anggota DPR yang ikut sama beliau ketika keluar negeri. Bayangin saja, beliau begitu tiba, enggak kemana-mana. Bukan keliuran kita di tempat-tempat, enggak langsung ke tempat kerja. Pertemuan, paling tidak kalau kita mau refreshing ke tempat wisata, yang tentu mampatnya ada di budayanya di situ ya, ada nilai budayanya di situ. Jadi enggak ada waktu kalau bukan untuk kerja. Anda lihat saja, begitu ketika reses, begitu dari wajar, beliau ke tempat kerja. Bukan tidur dulu. Saya lihat begitu padat jadwalnya. Padat jadwalnya. Pindah-pindah dalam suatu hari berapa titik itu. Betul, itu juga kalau kita ke luar negeri juga begitu. Bahkan beliau satu yang mau tdpr yang mau perjalanan dia dekat di ini ke publis. Biasanya kan orang diam-diam kan? Keluar negeri gitu supaya enggak disoroti. Para mautnya, enggak. Beliau kasih ngasih tahu ke rakyat. Lewat media ini loh yang saya kerjakan. Buat apa saya takut? Saya kan jalan bukan cuma jalan-jalan. Saya betul-betul yang bekerja. Dan itu secara biasa beliau sebagai pengusaha. Tidak heran beliau kelasnya internasional. Dan bukan cuma saya katakan anggota dpr yang ikut yang mengatakan begitu. Contoh dari seksinya PKS, dari PDIP yang ikut. Yang dulu ke Jepang. Ke Jepang, ke Turki. Ada ke Turki juga. Dan terakhir saya lihat itu ke Uzbekistan ya. Uzbekistan ya. Poli dikati kita enggak ada waktu untuk jalan-jalan ke mana. Itu ke Uzbekistan itu kunjungan negara ya? Iya, di sana kan beliau yang terkait dengan pupukan. Pupuk bukan ada di sana. Nah, kebetulan negara kita kan lagi susah nih pupuk. Makanya dikasih ikut itu direktur pupuk. Ya kan? Memerangkan bahan bakunya itu ada di sana. Bahan bakunya pupuk itu banyak di Uzbekistan ya. Kemudian datang itu apa? Pemburannya imam Bukhori. Ya, imam Bukhori memang makamnya di Uzbekistan. Salah satu ahli hadis dalam peradaban Islam. Oh, sempat berkunjung ke situ. Dan beliau betul-betul dilajari sama dengan kepala negara. Dipotongkan sapi. Itu sudah semua orang yang pejabat yang datang di situ dipotong sapi itu. Jadi ada sebagai penghormatan. Penghormatan ya tradisi di Uzbekistan yang menghormati tamu gitu ya. Ya, paling tidak kepala negara lah. Ya, ya. Kemudian dagingnya dibagi ke masyarakat sekitar. Ini tentu saja pengalaman yang bisa dibilang cukup unik dan kaya hasanah ya. Jadi sekarang begini Bang nih. Menjelang 2024 nih, ini rame diberitakan, digosipkan, dan dibicarakan di sudut-sudut kota Gorontalo, di warung kopi. Bahkan oleh publik nasional. Karena, dengar kabar juga dari Partai Nasdem ingin mengusung Pak Rahmat Gobel sebagai calon wakil presiden. Ada juga yang mengatakan sebagai calon ketua Partai Nasdem. Ya, dan kalau untuk Gorontalo yang spesifik dibicarakan sebagai calon gubernur Gorontalo. Nah, menurut Bang Nick yang memang tim ahli beliau, apa sebenarnya kira-kira langkah Pak Rahmat Gobel untuk 2024 nanti? Pak Rahmat Gobel itu, KKRG itu, kalau sering ada diskusi, yang keluar dari diskusi itu, itu adalah hanya program pembangunan di Gorontalo. Jadi beliau fokus pikir-pikir Gorontalo terus, ya kan? Nah, di Gorontalo terus. Makanya kan, bila saya sering bercanda ke beliau, yaudah Pak, kalau urus negara itu banyak. Urus Gorontalo yang susah nih, ya kan? Nah, tapi itulah, Partai Nasdem kan tentu punya strategi ya. Ini bukan kapasitas saya menjawab, tetapi sebagai orang dekat beliau yang sering berdiskusi, ya itu beliau hanya pikiran dan semua ini tersurah kepada Provinsi Gorontalo, ya kan? Nah, kemarin kan beliau sudah utarakan ke saya, yaudah bilang saya mau maju. Tetapi tentu kan Partai ada mekanisme, ya kan? Nah, mekanisme itu apakah, karena Pak Rahmat Bupil juga ini dibutuhkan di nasional, di PP. Iya, iya. Kalau tidak dibutuhkan, beliau tidak menjadi wakil ketua DPR RI. Kan begitu? Nah, DPR RI, olehnya karena figur beliau ini, makanya ditempatkan, ya, wakil ketua DPR PIPR sebagai ikon, kan? Icon Partai Nasdem. Icon Partai Nasdem, ya. Di gedung rakyat itu. Iya, iya. Itu gedung yang sangat sakral, ya? Sakral. Karena di situ ada harapan rakyat. Nah, Suria Ketua Umum menempatkan beliau itu, bukan berarti asal-asal menempatkan, tentu. Ada pertimbangan, pertimbangan. Pertimbangan matang-matang. Ya, yang strategis. Kenapa boleh ditempatkan di situ? Ya. Nah, terkait dengan ketua umum itu bukan rana saya nanti, kan? Ya. Tetapi, dengan kapasitas yang, kemampuan yang beliau memiliki, saya kira, ya, tidak salah juga kalau Partai Nasdem akan memiliki kepercayaan beliau menjadi ketua umum, atau salah satu kandidat. Jawa Pres. Nasdem kan sekarang mau konvensi. Ya, kan? Tahun berapa konvensi? Ini mungkin akhir tahun ini, kalau bukan tahun depan. Ya, kan? Nah, konvensi ini kan melibatkan partai-partai lain. Sehingga Nasdem juga belum menentukan si A, si B. Tidak boleh. Nanti dimasak atau dirumuskan di konvensi nanti siapa yang menjadi calon. Ya, ya. Misalnya, koalisi dengan partai A, partai B. Ya, kan? Nah, tetapi yang menarik bagi partai Nasdem, ketua umum tidak ikut konvensi. Oh. Jadi, memberi ruang kepada... Kaderisasi, ya? Bukan hanya kader, tapi tokoh-tokoh di luar partai Nasdem. Tokoh-tokoh di luar partai Nasdem juga akan diundang. Ya, yang penting, sevisi dengan Nasdem, bahwa bagaimana mengimbarkan bendera restorasi di negara ini. Restorasi Indonesia. Sesuai dengan taklian partai ini, ya? Restorasi restorasi dalam rangka, mengembalikan visi dari pendahulu kita yang dulu. Iya, ya. Nah, negara ini kan merdeka oleh para pejuang-pejuang. Tentu punya sisi-sisi, ini harus dikembalikan. Hmm, ya, ya. Jangan sudah dilupakan, kan? Ya, itu visi perjuangan kebangsaan Indonesia. Ya, visi kebangsaan, itu harus dikembalikan. Atau semacam kitok perjuangan. Iya, betul. Ya, ya. Ini cukup menarik memang konvensi ini. Memang banyak ditunggu-tunggu oleh publik nasional, karena akan membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini memang sepertinya akan ramai, ya. Dan saya dengar juga banyak tokoh-tokoh nasional yang punya elektabilitas tinggi dalam survei. Itu juga akan masuk dalam konvensi partai Nasdem. Dan ini cukup menarik memang. Nasdem menjadi satu fenomena di Republik Indonesia saat ini. Ya, kita akan melanjutkan diskusi ini pada mungkin waktu yang lain, karena keterbatasan waktu kita. Diskusi di meja kopi ini. Dan ini bukanlah yang pertama, tapi adalah yang awal untuk kita membahas tentang kerakyatan, kebangsaan, dan kegorontalauan kita. Jadi, terima kasih banyak Bang Mit telah meluangkan waktu ke kedai yang sederhana ini, di meja redaksi Syarikat ID. Dan kita bisa sambung lagi sambil mengesplorasi gorontalo di masa depan. Terima kasih banyak Bang Mit. Dan buat teman-teman, kawan-kawan, para sahabat, tetap semangat dan protokol kesehatan, jaga imun, dan makan yang sehat. Dan semoga kita cepat keluar dari pandemik COVID-19. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan maju terus Indonesia.